Ya, sobat peternak, seorang sobat, barusan bertanya kepada kami sehubungan dengan salah satu video yang sudah kami turunkan sebelumnya, perihal bubur ternak, beliau masih bingung-bingung, bubur ternak itu dibuat dari bahan apa saja? Tidak sulit-sulit amat sobat peternak, tutup mata baik-baik, ambil semua bahan organik apa saja yang ada di muka bumi ini, yang ada di sekitar kita. Kita olah mencari bubur ternak. Tidak boleh menggunakan bahan dari plastik atau bahan yang merupakan logam. Contohnya, daun galgala, daun gamal, daun lantoro, daun balakacida, daun sufmuti, tenang, aman, daun kertas-kertas, kardus-kardus, rumput-rumputan yang tidak kenal namanya, singkat kertas daun apa saja yang ada di sekitar kita, baik yang sudah biasa dipergunakan untuk makanan ternak maupun yang tidak pernah diberikan kepada ternak, ambil semua. Dicacah halus, sehalus-halusnya, makin halus makin bagus. Lalu diproses mencari bubur ternak. Bukan saja daun-daunan, limbah-limbah juga, limbah dapur, limbah barung, limbah rumah potong hewan, limbah dari peternakan itu sendiri kita ambil. Olah menjadi pakan ternak. Sebenarnya, bagi kita sebagai peternak, pakan itu tidak rumitir, susah, ada semua di sekitar kita. Hanya yang sulit, kita tidak memiliki pengaturan cukup, teknologi yang cukup untuk mengolah pakan ternak tersebut. Tetapi teknologi sudah ada, kami sudah menjawabnya dengan membuat yang namanya bobor ternak. Tidak perlu repot-repot lagi sekarang, takut kalau-kalau harga pakan toko naik-naik terus, sehingga kita sulit untuk merauk keuntungan sebesar-besarnya. Mulai sekarang, gunakan saja, gunakan saja bubur ternak, bubur ternak, bergisi. Harganya super murah, murah sekali. Pasti kita semua bisa merauk keuntungan sebesar-besarnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam mengatur kami di Tepel Batas Timur, Leste, sampai jumpa lagi. Ok.